Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan tadi kita ketemu kontor sebelah di masjid ya dia nitipin handphone ini ada iPhone 7 dengan kasus iPhone tidak tersedia kita akan coba untuk flashing saja dan langsung kita siapkan kabel data langsung juga kabel datanya kita colokkan ke komputer sebelum kita melakukan flashing pada iPhone yang perlu diperhatikan adalah tentang Apple ID-nya atau iCloud-nya karena jika iCloud ini terlogin kemudian fitur pencarian perangkatnya menyala maka kemungkinan setelah kita flashing nanti kita akan diminta untuk verifikasi Apple ID-nya untuk iPhone yang aku pegang ini tadi sudah sempat kita cek fitur Find My iPhone-nya ternyata off jadi kita tidak ragu untuk melakukan flashing pada iPhone ini langsung saja iPhone-nya kita matikan kemudian teman-teman bisa mengecek status pencarian perangkatnya atau Find My iPhone-nya melalui e-mail yang ada pada SIM card ini kita bisa cek melalui banyak website yang tersedia di Google salah tiganya sudah kita coba untuk melakukan pengecekan menggunakan e-mail iPhone 7 ini yang pertama di website ianlokar.com iPhone 7 Find My iPhone statusnya off kemudian yang kedua kita lakukan pengecekan pada ifreeicloud.co.uk di sini juga keterangannya Find My iPhone-nya off kemudian untuk website yang ketiga kita gunakan imagecheck.com dengan hasil fitur Find My iPhone-nya juga off sebetulnya kita cukup menggunakan salah satu dari tiga website ini saja sudah bisa meyakinkan jika fitur pencarian perangkat pada iPhone 7 ini sudah off kemudian di sini kita siapkan juga firmware-nya untuk firmware-nya kita download dari website ipsw.mi link-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian untuk proses flashing-nya kita gunakan 3U Tools seperti biasa ini dia 3U Tools-nya sebelum kita menggunakan 3U Tools sebaiknya silahkan cek dulu update-nya apakah 3U Tools ini ada update-nya atau tidak dengan cara kita klik menu cek update di pojok kanan bawah ternyata ada update ya kita bisa coba untuk update dulu sekarang kita tunggu sebentar sampai proses update dari 3U Tools ini selesai kalau sudah selesai kembali kita jalankan 3U Tools-nya dan kita tunggu sampai 3U Tools-nya berjalan kemudian sekarang kita coba untuk menghubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data jadi iPhone ini sudah kita matikan langsung saja kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power jika sudah menyala logo Apple tetap tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power sampai muncul logo recovery di layarnya atau tampilan recovery mode di layar iPhone ini ini dia tampilan recovery mode adalah seperti ini dan iPhone sudah terbaca pada 3U Tool kita letakkan iPhone-nya kita fokus ke 3U Tools-nya sekarang di sini iPhone sudah terbaca dengan keterangan iDevice Connected kita klik OK kemudian iDevice Connected in Recovery Mode untuk iDevice tipenya iPhone 7 sudah betul ya serinya langsung kita masuk ke menu Go Flash di sini kita pilih select local firmware saja untuk melakukan import firmware yang tadi sudah kita download terpisah klik menu import dan arahkan di mana tadi kita menyimpan firmware-nya kebetulan aku letakkan di desktop kemudian di folder bahan dan langsung kita pilih file firmware-nya kemudian kita klik Open sampai muncul keterangan imported seperti ini opsi di bagian bawah 3U Tools-nya kita pilih yang Quick Flash Mode kemudian kita klik menu Flash di sebelah kanan bawah akan muncul notifikasi AC Flash Reminder klik lagi menu Flash dan kita tunggu sampai proses flashing-nya selesai seperti yang tertera pada 3U Tools-nya jadi untuk proses flashing firmware iPhone menggunakan 3U Tools dengan opsi Quick Flash Mode ini kira-kira memakan waktu sekitar 15 menit kemudian untuk data pada memori internal tentu saja akan hilang semua kecuali yang pernah kita backup di iCloud namun kita tidak tahu ya untuk iPhone ini tadi posisi awalnya itu iCloud-nya terlogin atau tidak apakah iCloud-nya terlogin kemudian fitur pencarian perangkatnya sengaja dimatikan atau sama sekali tidak terlogin iCloud-nya kita juga tidak tahu nanti mungkin kita akan konfirmasi ke usernya jika memang usernya atau pemilik iPhone ini menghendaki sebagian datanya kembali bisa kita coba cari-cari datanya ya kita coba untuk ngerosok datanya dari dalam penyimpanan iCloud-nya sementara itu proses flashing sudah sampai di 91% untuk durasi proses flashing di video ini seperti biasa selalu aku percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu dan setelah kurang lebih 15 menit proses flashing-nya selesai dengan keterangan congratulation clean flash completed kemudian kita tunggu sebentar sampai ada tampilan logo Apple di layar iPhone ini sebetulnya iPhone sudah menyala karena ada notifikasi yang bunyi di PC kita ada notifikasi tekdung begitu ya namun iPhone ini belum muncul tampilan gambar apapun di layarnya jadi kita tunggu saja jangan kita lepaskan kabel data dari iPhone-nya setelah beberapa saat akhirnya muncul logo Apple di layar iPhone ini yang selanjutnya akan diikuti dengan tampilan garis loading di bagian bawah logo Apple-nya kita tunggu juga sampai proses loading-nya selesai bisa kembali kita letakkan dulu iPhone-nya kita tunggu sampai proses loading atau garis loading-nya itu penuh kemudian iPhone masuk ke tampilan Hello Screen dan ini dia proses loading semuanya sudah selesai tinggal kita setup iPhone ini dimulai dari melepaskan kabel data kemudian kita tekan tombol home-nya kemudian kita pilih bahasa pilih wilayah kita tunggu sebentar untuk mengatur bahasa ini memang sedikit lama loading-nya kemudian kita pilih atur secara manual pada halaman mulai cepat dan selanjutnya untuk mengaktifkan iPhone ini kita membutuhkan koneksi internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler disini kita hubungkan iPhone ke jaringan internet kemudian memang diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone ini jadi kita tunggu saja sampai proses aktifasinya selesai jika sebelumnya fitur pencarian perangkatnya menyala maka setelah ini kita akan diminta untuk meloginkan ID Apple karena kebetulan fitur pencarian perangkatnya mati pada iPhone ini jadi kita tidak diminta untuk meloginkan ID Apple dan kita bisa melanjutkan proses setup-nya sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja disini serat dan ketentuan kita pilih selesai, lanjutkan kemudian nanti layanan lokasi bisa kita matikan atau kita nyalakan kemudian tampilan kemudian berikutnya selamat datang di iPhone dan sekarang sudah berhasil kita setup iPhone ini kebetulan untuk firmware yang kita gunakan adalah versi yang terbaru yaitu versi 15.7.3 iPhone sudah bisa kita setup sampai ke tampilan menu kasus lupa kunci layar ataupun iPhone tidak tersedia sudah bisa kita selesaikan terima kasih sudah menyimak video ini dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota